BED merajai penjualan mobil listrik atau elektrik vehikles, EFE, secara global pada Agustus 2024. Ini tak lepas dari strategi produsen otomotif asal Cina ini yang menawarkan harga bersaing. Melansir laporan EFE Volumes dan Autofisad 24, Jumat 18 Oktober, BED mencetak pengiriman sebanyak 355.174 unit sepanjang Agustus. Alhasil, merek ini menguasai pangsa pasar 24,2 persen, jauh di atas pesaing terdekatnya, Tesla. Tesla terus mengalami fluktuasi penjualan. Merek asal Amerika Serikat, AS, ini hanya mencetak pengiriman 152.140 unit pada Agustus, dengan pangsa pasar 10,4 persen. Wuling ada di posisi ketiga karena mendapat keuntungan dari performa positif model mini EFE dan Bingo. Penjualan produsen mobil ini mencapai 58.725 unit. Pangsa pasar Wuling saat ini mencapai 4 persen. Wuling mampu mengalahkan Li Auto yang hanya mencetak pengiriman sebesar 49.883 unit dengan pangsa pasar 3,4 persen. Jili berdiri di posisi kelima dengan pengiriman 421, 81 dan pangsa pasar 2,9 persen, terutama didukung penjualan model Galaxy E5. Leap motor mencapai posisi ke-10 pada Agustus dengan 28.022 pengiriman dan pangsa pasar 1,9 persen. Dengan 12 merek Tiongkok di posisi teratas, Ford, Peugeot, dan Jeep tidak berhasil masuk ke dalam 20 besar produsen mobil. Adapun pengiriman sepanjang 8 bulan pertama tahun ini masih tetap dijawarai BD, dengan Tesla tampil sebagai runner-up. Tesla hanya mencapai pertumbuhan pengiriman pada bulan Januari, Mei dan Juli, sisanya mengalami penurunan. Terima kasih telah menonton!